Hai teman-teman, sekarang saya berada di Metropark Kita akan mewawancarai seorang perahi beasiswa Fulbright Sekarang saya sedang mewawancara dengan seorang perahi beasiswa Fulbright Eka ini dari mana? Oh, oke Siapa yang tahu Balikpapan? Balikpapan? Bukan di tempat Ini programnya, program apa? Beasiswa Fulbright ini kan banyak Saya di Fulbright Master's Degree Program Berangkatnya tahun 2018 Dan khusus untuk Master's Degree, jadi cuma 2 tahun Dapat dari mana beasiswa Fulbright? Basically, dari mulai apply sampai berangkat itu dibutuhkan 1,5 tahun Kalau saya, stories-nya jangan jadi patokan utama Karena nanti bisa cari tahu banyak-banyak story orang masing-masing seperti apa Ada yang 2017-2018 harus masuk, ada yang 2.000 sekian, ada yang 3-4 kali apply baru masuk There are so many stories Apa aja sih prosesnya beasiswa ini? Actually, kalau menurut beberapa temen ini Fulbright salah satu yang paling simple Karena kita apply, apply itu nggak banyak juga permintaannya cuma Ya nanti bisa dilihat detailnya di Fulbright-nya Aminev Iya Nggak banyak Ini sih nggak banyak sih, saya lupa Nggak banyak, terus kita tinggal apply Lalu tunggu jawaban, habis itu mereka wawancara Setelah itu mereka, kalau wawancara oke, langsung ngejak untuk tes Tufel IBT Jadi, GRI akan didaftarkan ke kampus di tujuan yang urus dari Aminev dengan IIE Jadi, kita tinggal menunggu jawaban dari kampusnya Kalau kampusnya oke, kita tinggal jalankan, lanjutkan, lalu berangkat Itu dananya dari mana? Alhamdulillah, kalau Fulbright ini, yang so far yang pengalaman saya, ya mudah-mudahan masih berlanjut ya Semua biaya, misalkan keberangkatan saya dari Balikpapan ke Jakarta untuk Tufel IBT dan GRI Wawancara ke kota wawancara, berangkat untuk ke Amerikanya, living cost, tuition cost It's all covered by this program, Fulbright program Gratis Yes, Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Tapi kalau ada perubahan, don't blame me Nah, di www.aminev.org.id Di situ yang detailnya Loss untuk administrasi Administrasi Dari syaratnya oke, dia panggil untuk wawancara untuk ketemu dengan 3 alumnus dari Fulbright Dua dari Indonesia, satu dari awardee dari luar negeri Ini sebelumnya, ada nggak ini beasiswa yang diusahakan? Oh, baru nih, kalau beasiswa ya ada LPDP, tapi tidak sampai masuk ke administrasi Karena menurut saya lebih komplikasi untuk beasiswa LPDP ketemu Fulbright Nah, nanti mungkin someday Mas Yunannya bisa bercerita Lebih suka yang komplikasi gitu lagi maksudnya? Nggak, Fulbright lebih simpel deh pada LPDP Oh, lebih simpel ya Dari segi persyaratan administrasinya, kalau head-to-head menurut saya sih Fulbright lebih simpel Apa sih untungnya kuliah di luar negeri? Ngapain kuliah di luar negeri? Kenapa nggak dalam negeri, co? Oh, that's a good question Ya, at least it broadening our view on the world Kita bisa ketemu orang lain, kita bisa ketemu orang nggak cuma mikir cuma Indonesia aja Jadi kita juga terbiasa lebih adaptif Karena nanti yang kita lihat juga kan, kita banyak belajar hal baru Dari segi way of living, how we behave, and how we represent ourself Karena kita nanti juga kan, orang-orang mereka dari orang-orang lokal akan lihat Oh ini, this is Indonesia Bagaimana kita merepresent Indonesia Ketimbang kalau kita kuliah di Indonesia, ya sama-sama orang Indonesia sama-sama tahu Tapi kalau kita dilihat dari orang lain, they will see Indonesia in us Jadi kita harus behave, kita juga harus bisa mengerti mereka tanggapannya seperti apa Dan kita juga harus bisa mewakili Indonesia sebagai ambassador dari Indonesia di sini Berarti dari segi pengalaman dan ininya juga lah ya? Apa namanya? Ya, cara, cara ini, cara, dari cara hidup Cara hidupnya, cara hidup, cara kita berencana, planning kita lebih baik di sini Karena kita negeri orang, jadi kita planning itu harus lebih baik Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang kita rasakan nantinya Kalau kita sampai di sini bahwa itu beda banget Berarti dari segi pengalaman culture, dari segi pengalaman atau memperkaya pengalaman pribadi Jadi banyak sekali yang kita bisa peroleh dari kuliah di luar negeri Kita juga bisa mengambil yang baik, kita bisa melihat mana hal yang baik, mana yang buruk Nanti hal baik itu mana yang bisa kita implementasi, mana yang bisa, ya enggak Nanti kita implementasi, kita bisa contoh Kalau di sini misalkan bus ride-nya bisa untuk orang disabled, oke nanti kita bisa propose Atau misalkan kalau di layanan COVID ini, kan sekarang lagi wabah COVID ya Di sini orang-orang, kalau menurut saya pribadi ya, lebih follow direction Jadi mereka untuk kalau ada arahan stay at home, ya udah stay at home Walaupun ya tetap ada juga 1-2 orang yang enggak gitu, tapi kalau saya lihat di berita sih Kita masih butuh kedisiplinan itu, kita butuh kedisiplinan, kita butuh kerapian, kita butuh keteraturan Ada enggak pengalaman luar biasa selama ini buat eka lu merasa kagum luar biasa Oh ini rupanya yang kurang dari negara saya sehingga negaraku kurang maju Ada banyak sih, tapi contohnya satu atau dua Satu atau dua, satu yang tadi follow the direction Follow the direction Ada yang kedua lagi Tentang kita kagum dengan konsep library Apa itu? Library di sini ada summit, ya kurangnya mungkin kabupaten lah ya Summit County ini kita tinggal di kota Akron Kota Akron itu di dalam Summit County Jadi dalam Summit County itu ada 18 cabang dari perpustakaan Padahal penduduknya itu 700 ribu 700 ribu Bandingkan dengan Yogyakarta yang 3 juta orang Itu satu provinsi sih Daerah istimewa Yogyakarta ya luasnya kurang lebih sama Lebih padat di Yogyakarta Tetapi Tadi 3 juta orang bagi 700 ribu Orang di sini lebih sedikit jumlahnya Tapi jumlah kunjungan ke perpustakaannya 6 kali lebih banyak Daripada jumlah kunjungan orang di perpustakaan daerah Jogja Ada hitung-hitungan, ada laporan ya Bandingin laporan di perpustakaan daerah Bandingin laporan kunjungan orang-orang di Summit County Public Library itu 6 kali lebih banyak Jadi orang lebih sering untuk ke perpustakaan Memang makanya wajar mereka maju ya Apa suka dukanya? Ya Sukanya ya jauh dari keluarga jelas Misalkan ada sanak keluarganya meninggal dunia Mereka gak bisa langsung datang ya Tetapi sukanya lebih banyak lagi tentunya ya Tergantung kita ngeliatnya Sarat apa yang paling susah dipenuhi selama ini Untuk mendapatkan beasiswa full break ini? Oke Masing-masing orang punya Perbedaan masing-masing Banyak yang paling sulit ya Cuma kalau saya pribadi yang paling sulit adalah Bukan saya meremehkan yang lain ya Yang paling sulit, yang lain sulit juga sih Yang paling sulit adalah mendapatkan surat rekomendasi dari atasan Kemarin pada saat itu udah deadline Pimpinan masih mikir-mikir Ada yang caranya masing-masing Jadi ada supervisor Kalau saya bisa cari supervisor Karena saya punya beberapa supervisor Saya cari alternatifnya supervisor Dan dosen, kasian yang dosen Kenapa? Karena dosen juga kan sibuk Mereka juga kan gak ngurusin kita aja Mereka juga ngurusin mahasiswanya Jadi kita juga spare waktu untuk minta surat rekomendasi dari dosen Ini banyak di luar sana Yang sudah capek-capek Memburu beasiswa ini ceritanya Kira-kira apa saran yang Eka pernah alami Untuk mendapatkan beasiswa ini? Iya Jadi tidak ada Kalau menurut saya sih tidak ada standar Oh saya udah tiga kali apply Gak usah deh Saya udah lima kali apply Gak usah deh Jadi gak ada standar kegagalan Tidak ada standar kegagalan Yang ada mungkin belum dibukakan jalannya oleh Allah SWT Belum rejeki ya Belum rejeki Jadi bisa jadi kita mentok disini Tapi kita dibukakan pintu misalkan ke Australian Scoreship Atau kita malah dibuakan jalan ke Stunet Bisa jadi Ada so many options over there Yang penting kita keke Bismillah Sama yang penting ya Tawakkal Karena saya juga gak nyangka bahwa bisa Menurut saya sih Yang untuk in my case itu cukup cepat Karena paling cepat ya di tempat saya Yang saya alami Alhamdulillah Tapi bukan berarti saya gimana Enggak Cuman saya malah Apa namanya Salud sama mereka yang Bolak-balik tuh Mereka jiwanya lebih tertempa Karena mereka Sudah berkali-kali Ngajuin Mereka They are the true hunter Karena mereka sudah Nyoba kesena Nyoba kesini Nyoba kesana Nyoba kesini Dan Dan ini tiga itu aja Jadi tiga Tiga apa tuh Tiga tips Apply Setelah dari sini Kira-kira apa yang mau dilakukan Beberapa keinginan Contoh misalkan bikin Library Bikin konsep library Sebagai community center Jadi library bukan tempat pinjam buku Terus Community center Jadi mereka tidak hanya tempat pinjam buku Mereka nanti ada event Reading Reading Mereka ada event Apa namanya Bedah buku Mereka ada event Bahkan sesimpel Ngajarin jahat Itu ya teman-teman ya Semoga teman-teman Mendapatkan manfaat Dari wawancara ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.